Film ini menurut aku sangat penting. Kalau nggak penting, aku nggak bikin film ini. Jadi menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin dengan film ini orang jadi bisa lebih mempertanyakan diri mereka gitu. Yang mungkin sebenarnya kita mengajari, masa sih? Masa sih? Masa sih sampai kayak gini? And the future is now! The light ada untuk kebaikan. Menurut kita? Menurut kita. Jadilah remaja yang berani keluar dari perangkap pencarian cinta. Selamat datang di The Light. Di The Light itu enak loh hidupnya. Semua terjamin. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Kamu mau menerima kita semua yang ada di sini, termasuk saya, sebagai keluarga kamu. Jadi sebenarnya The Light ini kalau kita mau analogikan itu seperti sesuatu yang diidolakan oleh publik anak-anak muda. terlalu banyak anak-anak yang mencari figur ideal mereka. ketika figur ideal mereka melakukan A, mereka bilang A. And that worries me. Film ini bercerita tentang gimana sih kita berjuang supaya kita tetap bisa mencari jawaban yang benar-benar dari dalam diri kita sendiri. Jadi no matter what you have to find your authenticity within. Pelan-pelan di dalam kalmu kalian, maafkan setiap kesalahan yang ada di masalah. Kalau kita lihat, protagonis di film ini ada tiga. Yaitu Salina, ada Tara, ada Ulfah. Mereka semua beda-beda. Cuma mereka bisa bersahabat. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa teman mereka perlu bantuan. Mereka tinggalkan semuanya. Dan mereka tidak takut berkata, I'm with you. I'm here. I'm with you. Well, I get very emotional every time I think that perempuan itu bisa jadi lebih kuat kalau kita lift each other up. Dari yang mereka masih muda, innocent, dan mereka nggak tahu apa-apa sampai akhirnya mereka punya kemauan untuk stand up for their self. Itu kayak luar biasa banget. Pasti indah deh, Paul. I feel like producing, directing, writing this film with Netflix, gives me a lot of new perspectives and new hope for the future era. Without dismissing my deepest love for cinema. To be the best version. My God! Baru hari ini, gue ngerasa aman, gue punya buka. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga lu. Dari perasaan gue nggak enak nih. Welcome to our Lil family. We will be��edip. Be Keyser. WWE 100. Babylon. 월 India. Lewa. Fox. Ap〜. Lembunya Türkisya. ада.